Dan informasi selanjutnya, Saudara Nindi Ayunda diperiksa penyidik Direkturat Tindak Pidana Umum Baras Krimpolri sebagai saksi kasus kepemilikan senjata api ilegal dengan tersangka kekasihnya Dito Mahendra. Setelah diperiksa sejak Jumat pagi, penyanyi Nindi Ayunda akhirnya selesai diperiksa oleh penyidik Direkturat Tindak Pidana Umum Baras Krimpolri pada Jumat malam. Nindi Ayunda diperiksa sebagai saksi dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal yang membuat kekasihnya Dito Mahendra masuk dalam DPO atau Buron. Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama kurang lebih 10 jam, Nindi Ayunda dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik. Nindi pun sempat membantah pernah menikah dan tinggal satu rumah dengan Dito. Sampai ngantuk.